Hai Sobat Wiki, jumpa lagi dalam WikiTrend bersama saya Aras Tua Hining Asih Viral video sebuah mobil pelat merah menabrak romongan sepeda di jalan Nusantara, Makassar, Sulawesi Selatan Dalam video yang beredar, mobil double cabin tersebut melaju ke arah yang berlawanan dan tiba-tiba saja menabrak pesepeda yang melintas Sontak pesepeda bernama Wawan itu langsung terpental dan terjatuh di pinggir jalan Rambungan pesepeda yang lain pun langsung mencoba mendekati mobil pelat merah tersebut Namun bukannya minggir, mobil tersebut justru meninggalkan lokasi dan hilang tanggung jawab Peristiwa penabrakan sepeda oleh mobil pelat merah di Makassar terekam kamera pengawas CCTV dan akhirnya viral di media sosial Diketahui pesepeda tersebut bernama Wawan dan mengalami luka di bagian wajahnya, tepatnya di bagian pelipis dekat mata kiri Atas insiden viral tersebut, Wakil Bupati Takalar, Ahmad Daeng Sereh meminta maaf Permintaan maaf itu menyusul informasi mengenai mobil pelat merah yang melakukan tabrak lari Ternyata mobil tersebut adalah mobil Dinsos Kabupaten Takalar Ahmad mengaku ia sudah menghubungi wali kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto alias Dhani Pomanto Dirinya meminta agar Dhani tidak melanjutkan masalah tersebut di jalur hukum Ahmad ingin masalah itu diselesaikan secara damai Meskipun ia meminta agar pelaku tetap mempertanggung jawabkan perbuatannya Kemudian korban juga akan ditanggung biaya pengobatannya hingga sembuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!